Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR yang mengusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden atau capres berganti nama. Diketahui, KKIR berganti nama menjadi Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Prabowo mengumumkan pergantian nama dari KKIR ke KIM itu ketika memberikan sambutan, yakni pada acara peringatan hari ulang tahun ke-25 Partai Amanat Nasional atau PAN, tempatnya di Hotel Sultan Jakarta, Senin 28 Agustus 2023. Menurut Prabowo, nama KIM sudah disepakati oleh para Ketua Umum Partai yang mengusungnya. Sementara itu, pergantian nama Koalisi Pendukung Prabowo itu dikaitkan oleh publik dengan Presiden Joko Widodo, di mana nama Indonesia Maju juga pernah dipakai oleh Koalisi Pendukung Presiden Jokowi dalam pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 lalu. Sementara kini nama tersebut menjadi nama Kabinet Jokowi dan Prabowo pun menjadi bagian di dalamnya. Selain itu, Ketua Umum Pansul Kifli Hasan mengatakan nama Indonesia Maju dipilih demi memperlihatkan bahwa Koalisi Prabowo nantinya akan meneruskan kerja pemerintahan Jokowi. Dia juga menyebut anggota KIM adalah sejumlah partai pendukung pemerintah. Di samping itu, Saudara, hampir semua Ketua Umum Partai anggota KIM merupakan Menteri dalam Kabinet Jokowi. Senada dengan Sul Kifli, Ketua Umum Partai Kulkar Erla Gahartarto juga mengatakan bahwa Indonesia Maju dipilih sebagai nama baru Koalisi antaran sesuai dengan visi Jokowi. Prabowo tak membantah bahwa dia dan partai-partai pengusungnya adalah tim Jokowi karena tergabung dalam pemerintahan Jokowi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!